Hai guys, welcome back di Youtube channelnya Aloy dan Ula di Norwegia tentunya dan aku mau ngapain di videoku kali ini jadi karena banyak banget yang suka sama rumahnya nenek kakeknya Botsky disini aku bakal bikin video khusus tentang hostur rumah nenek tapi kalau kalian mau lihat gimana keseruannya jangan lupa nonton terus video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel youtube kita ok? let's go sayang jadi sekarang kita tuh lagi di depan rumahnya nenek dan kakek jadi ini semua area nya adalah punya nenek dan kakek so ada ada besitemur, 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 ikisan? teana heleh dan juga danskugan ya kan? danskugan aja yuk ini adalah jalanan aja sih Beb tadinya ini kita pake buat parker mobil tapi karena disana udah ada rumahnya Om Tante jadi ini jadi jalanan aja jadi ini jadi jalanan aja oke terus disini adalah jadi ba adehat ba adehat ba adehat dan entry aja yah ini adalah pintu masuknya atau mana nenek dan kakek jadi kita kalau datang kita masuk kesini ini nanti ya mak nanti jadi kita harus berhenti jadi kita harus berhenti dan kita harus berhenti jadi abis itu kalau ada selesai di luar kita bakal masuk jadi ini adalah apa namanya pintu masuknya setelah let's go ini adalah area parkiran mobil setelah di belakang ada hva ada sayang? di belakang ada di belakang ada fikir ropa di belakang ada hahaha וק baga fikir dari skogen. Hvem tok det? Det er vel Terje og Nils Petter, tror du? Oh, ya, papa! Mereka berada pada tangan sendiri, dan... Er det noen som jobber for bestemor dan bestemor, kanskje? Ja, noa er det mest Nils Petter, fordi han er pensjonist. Oh, ya, ya, jadi, kakanya, papa, boski karena dia udah pensiun, jadi dia sereng banget sted di sini, namerin kake nene dan mereka ngkutin kayu kayu ini Ja, det er garasje Karasje Også carport da heter det Karport Karasje for car Oh, ok, saya So, it's actually Did you need bela mobilnya Bilen til bestemor 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 Fremdeles Kjare bil, ikkosan? Bestemor Ja, det beror Terima kasih. Hæ? Der. Hva er det? Det er en motorbike. Åh, en motorbike? Ja. Hvem bruker det? Nei, ingen nå, men før så var det bestefar. Aha! Se her. Den er kul. Ja, veldig kul! Jeg husker at da jeg var liten så kjørte bestefar den, og så satte jeg på. Wow! Ok, så ja. Gjør det. Den er kul. Den er veldig gammel. Hvor gammel tror du? Hvor gammel tror du? Hvor gammel? Nei, 40 år kanskje. Wow! Den kan vi blokke nå, eller? Nei, jeg tror den må fikses. Ok, ok. Den må fikses sånn sånn. Det er veldig glatt. Ja. Vært forsiktig når vi går. Ja. Så. Det vil gammel. Det er veldig gammel. Og den er veldig gammel. Det er veldig gammel som er gammel. Det er veldig gammel som er gjort af dem. Det er veldig. Den er veldig gammel. Ser du det? Di somra pakai pakai kacang, ini bukan ya? Ya, kita parangkan kacang di inak. Ya, kacang di somra. Kita sekarang kita bahan. Kita kita bahan kita bahan-baharan. Kita bahan kita bahan sini-lihat? Thank you. Apa yang ini dia? Ya, ini ada ini dip означamanya. Ya, ini saya kamu bahan-baharan. Jadi santai duduk, terus ada gerileh, sepoh, siktad Wow, kayak berikutnya Ya, dari ini kalau misalkan kita turun ke bawah Itu adalah danau yang membeku Kalau misalkan summer, danau nya mencair Kalau misalkan summer, danau nya mencair Kalau misalkan summer, danau nya mencair Jaya, da ada van, naris Jadi kita bisa berenang kalau summer, terus kalau misalkan lagi winter, kita bisa main ski disana Udah deh, terus ini kayak, ini ruang tamu nya dari luar Terus, kalau kita kesini, ada rumah tetangga Rumah nya om dan tante Ya, onkel dan tante Si, berikan Kita masuk ke sana 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 Ya Kita masuk ke sana Assalamualaikum Assalamualaikum Kita masuk ke pintu ini Ini pintu yang langsung keluar Yang tadi, tempat kita duduk-duduk Terus, kalau kita masuk ke sini Ini langsung nyambung ke ruang makan dan ruang tamu Tempat kita kumpul-kumpul Tempat kita kumpul-kumpul keluarga Terus, ada foto nikahan Aku dan Botski Terus, ada beca-becaan yang aku bawain dari Indonesia buat nenek Dan foto-foto masih foto nikahan kita Terus, banyak foto-foto yang lain juga Terus, di sebelah sini juga masih sesi foto-foto Jadi, ini ada foto Botski Waktu Botski masih bayi Dan, terus ini foto mama-papanya Botski pas nikahan Terus, ini foto adeknya Botski Jadi, ini semua seksyen buat foto-foto keluarga Kayak gitu Nah, kalau yang ini adalah foto nikahan mama-papanya Botski Dan Botski waktu masih kecil Jadi, mereka nikahannya itu Pestanya pas Botski umur 3 tahun, Beb Terus, ini adalah kamar tidur Aku dan Botski, kalau kita nginep di sini Nah, kasur yang berantakan itu punya Botski ya Punya aku agak rapih sedikit Nah, ini adalah foto keluarga lengkap Pas ulang tahun kakek yang ke-90 tahun lalu Kalau nggak salah Sisanya foto-foto kakek dan nenek Dan keluarganya waktu mereka masih kecil Nah, ini tuh ada kayak tempat Pajangan atau souvenir Atau kado Dari cucu-cucu Buat nenek dan kakek Terus, di bawah sini Ini juga kayak ada mesin pelapian gitu Tapi sekarang lagi nggak dipake Lanjut ke sebelah sini Ini adalah ruang makan buat kita Jadi, ini tempat dimana kita ngumpul-ngumpul juga Kalau kita mau makan barang Terus, sisi sebelah sininya Itu udah dapur kotor dan bersih Jadi, semua aktivitas masak-masak itu di sini, Beb Nah, terus kalau misalkan kita lagi ada acara Atau lagi kumpul keluarga Biasanya mejanya ditata kayak gini nih, Beb Cantik banget ya Dan ini emang kayak normal aja gitu Kalau buat bule-bule, makan malem bareng Kita biasanya kayak gini Terus, di tembok-tembok itu Banyak foto-foto juga Terus, di sampingnya Udah pemandangan keluar Bagus banget ya Guys I think segitu aja Video kita kali ini Mutat jauh-jauh banget dah Semuanya udah kita tunjukin Semua nenek dan kakek Oh ya, bebi Hvorfor du bruker wood? Hvorfor du? Nei, det er... Er det wood? Ya, det er tre Det er billigere Billigere? Og det er bedre For å holde på varmen Når det er kald Så er det ikke noe bra med mur Ya Så det er veldig funelig Murmen bigger med tre Tre, ya Jadi guys Kena po orang warba itu rumahnya Kita pake kayu-kayu gitu Dari pohon Karena Bisa lebih murah Dan Mereka bisa ngambil sendiri dari hutan Dan Kalo pake kayu itu Bisa jadi lebih anget Kalo di winter Kalo misal pake tembok Jadinya dingin Makanya kalo di Indonesia Kita pake tembok Supaya kita gak panas Gitu kan Terus Apalagi ya Kayaknya udah lengkap banget video hari ini Terima kasih buat kalian yang udah ikutin Aku keliling-keliling rumah nenek dan kakinya Botski Terima kasih yang udah nonton videonya Aloy dan Ula di Norwegia Jangan lupa like, comment, dan subscribe Supaya aku makin semangat bikin video buat kalian Kalo kalian mau tau Besok-besok aku bikin video apa lagi Nonton terus video kita berdua Oke Thanks for watching us Dadah Sexy Terima kasih